Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bismillah selamat pagi teman-teman jumpa lagi bareng saya di kesempatan pagi ini hari Senin tanggal 6 Mei 2024 coba update lagi suasana terminal mendolo ya terminal mendolo di pagi hari ini temen-temen jadi sekarang agak susah bikin konten terminal mendolo sore temen-temen karena jamnya bareng anak ngaji seperti apa ada bisa apa saja di kesempatan pagi hari ini ikuti video saya selengkapnya di edisi hari jam 7 kurang lima menit suasananya seperti ini dan seperti biasa ini barisan murni jaya sedang dicuci temen-temen ya untuk yang lain yang sudah dicuci ini pindah parkir di atas ya karena ini masih di belakang masih dipakai untuk acara pekan raya ataupun pasar malam ada dua unit murni jaya ada sinar jaya dan ada juga sinar jaya livery bandara ya temen-temen kita lihat nih kupu-kupu ayu Inferno Emperor guyang-goyang jadi setelah kemarin arus balik arus mudik selesai ini jadi untuk kupu-kupu ayu kembali normal ya kembali normal ke setelan awal jadi pemberangkatan normal satu unit saja temen-temen kemarin juga Liga Malam ini juga satu unit saja ya dan ini dia barisan dari sinar jaya Hai sinar jaya enggak hitung pokoknya poik sinar jaya ini paling banyak temen-temen kupu-kupu ayu Inferno Emperor dan kita yuk lihat ke unit dari PBP serta sinar jaya temen-temen ini PBP ada diamon ada Alexandria ada juga Arneus ya serta seperti biasa di ujung barat juga barisan sinar jaya dan beberapa nanti akan segera diberangkatkan untuk angkatan paginya dari sinar jaya temen-temen Arneus Alexandria dan ini ada diamon diamon serta yang satu saya kurang hafal untuk sinar jaya ini ada 88 RC ada 76 RC ada juga 30 RC ada 33RD dan ada juga 27RB ya 27RB ini dipakai untuk lain Sukabumi Wonosobo jadi untuk informasi ini sinar jaya Wonosobo ini membuka rute terbaru ini jurusan Sukabumi temen-temen via Ciamis jadi ini merupakan len terbaru dari sinar jaya Wonosobo ya menggunakan unit 27RB ada juga 40S ada juga 4C 67RB dan ada juga 21RB livery bandara serta 47RE 47RE dan ada juga sinar jaya 44RB yang nanti kita lihat juga yang di bagian barat ya temen-temen kita belum lihat yang bagian barat dan itu akan segera diberangkatkan sinar jaya jurusan Bandung ya 76RC jurusan Wonosobo Bandung diberangkatkan bandung Wonosobo angkatan pagi sinar jaya 76RC semoga berangkat ini dari terminal mendolo ini nggak bawa penumpang temen-temen kosong untuk barisan Rosalia Indah ya kita lihat ada Rosalia Indah seri 372 dan ada Eka dan ada Eka ini Eka Tumben kok ada yang pagi yang angkatan jam 7 ya nah sementara untuk Sugeng Rahayu yang bekasnya ngadi rejol pagi dari ini udah nggak ada temen-temen Eka dan ada juga Rosalia Indah seri berapa saja ya yang ada di ujung timur seri 340 354 dan juga 305 dan ada juga base Budiman temen-temen jadi Rosalianya ini parkir di depan agennya jam 7 juli 20 menit ini sudah ada 7 juli base medium temen-temen ada Merapi Vitang Persada Bawang Lanang Group ada Dimas Bima ada Danjuan dan ada Ulam Sari temen-temen jadi ini base medium Wonosobo Purwokerto dan juga Wonosobo Magelang Jiro Lu 4 5 6 7 7 unit base medium sebentar lagi akan pemberangkatan Rosalia Indah angkatan pagi temen-temen Bawang Lanang Dayak diberangkatkan kembali ke bagian barat temen-temen Merapi Bintang Persada Dimas Bima Dimas Bima X dari Teguh ada juga Sindoro Sindoro Express Dimas Bima lagi Dimas Bima lagi Proklamator dan juga Ulam Sari ini serta ini ada barisan sinar jaya ya ya jadi ya beginilah kondisi setiap paginya di terminal mendola temen-temen dan kali ini kan memang di belakang masih dipakai untuk acara pasar malam jadi base-nya terparkir di parkir halaman halaman parkir utama semua dan ada juga yang di atas ya ini nanti kita lanjut lihat ke bagian atas temen-temen di Amon Sinar Jaya Group kita berpindah ke bagian atas ya temen-temen ini ada truck bekas laka kemarin dan yang beberapa truck bekas laka temen-temen truck ini barisan dari ada DMI ada Rosalia Indah 383 ada 346 ada juga Sinar Jaya 34RD dan juga barisan Murni Jaya barisan Murni Jaya ini ada yang barisan SR2 ya temen-temen Murni Jaya dan juga ada Sinar Jaya 28RC serta 35RC Oke temen-temen demikian dulu liputan pagi hari ini ya belum ada kabar baru ataupun yang istimewa dari Terminal Kondola kali ini terima kasih sudah menyimak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyambaran informasi Sarabhismania saya Edithulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh